World Airline Awards yang diselenggarakan SkyTrack mengumumkan Qatar Airways sebagai maskapai penerbangan terbaik di dunia tahun ini. Kemudian disusul Singapore Airlines di peringkat kedua dan All Nippon Airways di posisi ketiga. Ada pun maskapai Emirates yang 2016 lalu di posisi pertama, tahun ini melorot ke peringkat keempat. Sementara itu, Indonesia patut berbangga karena maskapai penerbangan plat merah Garuda Indonesia masuk peringkat ke-10. Pada tahun sebelumnya, Garuda berada di level ke-11. Garuda Indonesia yang saat ini melayani lebih dari 66 rute domestik dan 73 rute internasional juga mendapatkan penghargaan World Best Cabin Crew. Ini keempat kalinya Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan tersebut. Pemeringkatan yang dilansir Juni 2017 ini berdasarkan pemungutan suara dari para penumpang di seluruh dunia yang dituangkan dalam sebuah survei tahunan. Survei ini melibatkan 19,87 juta formulir dari 105 negara mulai Agustus 2016 hingga Mei 2017. Survei ini juga menjangkau 325 maskapai mulai dari maskapai besar internasional hingga maskapai domestik. Skytrak menjadi tolok ukur global mengenai kualitas maskapai dan merupakan salah satu penghargaan paling bergensi dalam industri penerbangan. Dalam survei, Skytrak mengukur standar produk dan pelayanan maskapai melalui 41 indikator kunci performa. Skytrak berdiri pada tahun 1989 dan menjadi konsultan penelitian khusus transportasi udara yang berbasis di London, Inggris. Dalam prosesnya, Skytrak melakukan audit dan penelitian terhadap produk, pelayanan, dan penumpang bagi maskapai, aliansi maskapai, bandara, dan penyedia transportasi udara di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Industri penerbangan merupakan sebuah industri yang sangat strategis apalagi untuk negara kepulauan seperti Indonesia karena kita sangat mementingkan konektivitas. Namun dengan semakin banyaknya jumlah penumpang dan juga hadirnya begitu banyak low cost carrier atau penerbangan yang murah, industri ini merupakan sebuah bisnis yang sangat kompetitif. Nah, apalagi bagi sebuah flight carrier seperti BUMN kita, Garuda Indonesia memberikan full service. Nah, bagaimana cara Garuda Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan dan tentu saja diharapkan terus meraup untung. Kita akan berbicara kali ini bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Pak Halain Mansuri, langsung dari hangar GMF AeroAsia. Mengenai apa saja strategi bagi Direktur yang baru ini untuk memastikan bahwa Garuda tetap jaya di udara ya, Pak Pahala. Apa kabar? Baik, guys. Ini mungkin kita mulai saja dengan mengenai sedikit tentang hangar ini, karena ini pertama kali saya ada di sini. Sangat impresif, sangat besar, dan ini masih baru ya Pak Pahala ya? Nah, ini hangar 4 ini baru dan juga baru dirismikan. Hangar 4 ini merupakan hangar yang terbesar di dunia untuk narrow body airplanes. Jadi memang kalau disampaikan tadi, fasilitas di hangar 4 ini sangat impresif, betul. Karena memang dibandingkan dengan hangar-hangar lain memang yang paling besar. Dan saya rasa kita di Garuda juga punya rencana-rencana yang cukup besar untuk bisnis yang dinamakan bisnis MRO ya, atau bisnis maintenance dan overhaul. Jadi di luar penerbangan itu sendiri? Di luar penerbangan, sebetulnya industri aviasi itu banyak sekali bidang-bidangnya. Rindu-rindu-nya yang bisa dimanfaatkan. Dan kita di Garuda sebetulnya punya semua, dan ini yang memang ke depannya harus kita optimalkan. Dan ini termasuk merawat pesawat-pesawat internasional ya? Termasuk juga kita hanya kurang lebih sekitar 65%, antara 60-65% pendapatannya yang dibubukan di GMF Aero Asia ini yang berasal dari Garuda. Sisanya sebetulnya kita peroleh kurang lebih sekitar 35% itu dari luar Garuda. Dan sudah banyak juga sebetulnya pendapatan yang diperoleh dari airlines regional, internasional. Jadi ini kalau maintenance, bodi saja, tapi termasuk juga engine-nya, reparation, dan lain sebagainya Pak? Termasuk juga kalau yang kita lihat di sini memang khusus untuk yang terkait dengan badannya pesawat ya. Tetapi kita juga punya workshop untuk engine, dan ini juga sudah disertifikasi juga oleh pihak yang menjadi regulator dan juga produsen daripada engine-nya sendiri. Jadi saya rasa memang ke depannya salah satu pengembangan yang kita perlu lakukan juga adalah seperti ini. Jadi ini kan potensi ya untuk revenue ya? Betul. Ini sistem bayarannya biasanya seperti apa? Mereka ada semacam retainer di sini atau setiap service kemudian baru ada pembayaran? Tentunya ada, strukturnya ada bermacam-macam ya. Ada yang memang mereka membayar setiap visit itu melakukan pembayaran, gitu kan. Atau yang memang kalau memang mereka melakukan regular visit ke Sita, beberapa kilometer sekali, itu jadi sistem pembayarannya mungkin lebih ke beberapa aircraft yang memang turut serta untuk ikut dalam program. Yang penting harus betul-betul dimanfaatkan ya, dimaksimasi. Kalau nggak sayang, karena ini sangat ambisius ya. Betul, betul. Saya rasa ke depannya pertumbuhannya akan cukup signifikan. Nah, Pak Hala, saya lihat ini ya. Terus terang saya bangga sekali. Garuda Indonesia performance-nya bagian dari Sky Team, kemudian sering mendapatkan award, best crew, dan lain sebagainya. Tapi ya terus terang karena memang sangat kompetitif dan lain sebagainya. Saya lihat kan labah tahun 2016 menurun sangat drastis dan juga bahkan awal 2017 ini merugi karena mungkin harga after dan lain sebagainya. Nah, Pak Hala, kan baru ya sebagai direktur utama. Jadi ini kelihatannya kan bongkar pasang dari pemimpin ini. Kira-kira ini bagaimana, Pak Hala? Apa yang menjadi prioritas dalam strategi memulihkan kembali Garuda, memastikan terus dari segi image, dari segi keuangan ini semua bagus lah rapornya. Baik, terima kasih. Saya rasa mungkin ada beberapa prioritasnya kita. Yang pertama-tama tentunya adalah bagaimana kita melihat ke depannya ini pengembangan daripada Garuda Indonesia ini seperti apa. Garuda Indonesia sebetulnya kan memang merupakan full service carrier. Tapi bukan berarti sebagai full service carrier kita nggak beroperasi juga untuk low cost airline kita. Karena kita punya juga yang namanya city link juga. Nah, ke depannya ini salah satu yang kita memang perlu lihat adalah bagaimana kita berkompetisi di sini dan bagaimana kita memilih rute-rute atau destinasi-destinasi yang memang nantinya akan memberikan hasil yang paling optimal buat Garuda Indonesia. Nah, salah satunya adalah memang kita melihat 20 rute baik itu internasional maupun domestik yang memang kita memiliki kinerja yang nggak begitu baik. Lalu kemudian seperti apa-apa yang akan kita lakukan untuk rute-rute tersebut. Itu yang salah satu hal yang kita lakukan. Yang kedua tentunya adalah bahwa karena kita lihat cost itu kan adalah masalah yang cukup signifikan. Apalagi saya lihat itu operational cost ya. Iya, terutama karena kalau kita lihat 70% dari market di Indonesia ini kan memang merupakan low cost market. Jadi bagaimana memang kita memang beroperasi sebagai full service carrier tapi bagaimana kita memang berusaha untuk melakukan efisiensi secara cost baik itu kalau kita lihat dari sisi biaya aircraft ataupun biaya operasional lain termasuk juga adalah biaya bahan bakar. Bagaimana kita melakukan optimalisasi untuk ke arah sana. Lalu kemudian juga yang ketiga adalah melihat potensi-potensi revenue lainnya. Tadi kita bicara mungkin mengenai di bisnis aviasi selain daripada airline-nya sendiri ada maintenance bisnisnya. Macem-macem lah ada catering bisnisnya. Semua perusahaan anak kita tentunya harus kita bisa optimalkan juga. Ya kan karena mereka bergerak di bidang-bidang yang memang di luar airline bisnis. Dan sebetulnya kalau di luar airline bisnis airline ini memang memiliki margin dan persaingan yang cukup tajam. Sangat tipis kalau tidak salah. Tapi bagaimana kita melalui bisnis-bisnis lainnya di luar perusahaan anak kita itu bagaimana kita bisa optimalkan itu juga salah satu yang memiliki. Nah itu haunya sekarang bagaimana yang khusus dalam menekan biaya operasional. Karena saya lihat salah satu alasan kenapa labanya itu sangat turun drastis itu biaya operasionalnya itu tiba-tiba meningkat itu. Bisa lebih rinci, persis ya apa yang membuat biaya operasional itu semakin lama semakin meningkat dan bagaimana cara menekannya dan melakukan efisien? Salah satunya kan memang karena selama beberapa tahun belakangan ini memang kita mendapatkan pesawat-pesawat baru juga. Jadi bagaimana memang kita berusaha untuk melakukan optimalisasi dari pesawat-pesawat yang memang dalam mungkin dalam dua tahun terakhir dan kedepannya juga akan ada pesawat-pesawat baru baik itu di Garuda maupun di CityLink yang memang kita akan terima delivery-nya. Kalau di Garuda sendiri mungkin tambahannya nggak begitu banyak tetapi mungkin penggantian jenis pesawatnya dari yang sebelumnya. Jadi itu sementara itu kalau di CityLink adalah penambahan pesawat baru kedepannya. Karena memang tadi saya bilang kedepannya market di Indonesia ini adalah market low cost. 70% adalah low cost. Jadi pertumbuhan kita harusnya kedepannya itu akan didorong kepada bagaimana CityLink ini bisa tumbuh dengan penambahan jumlah pesawatnya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dari beberapa kontrak-kontrak yang ada termasuk juga adalah bagaimana kita berusaha untuk bicara dengan para aircraft producer ini. Kemudian juga kepada lesor. Kemudian juga kalau kita bicara mengenai pesawat salah satunya juga adalah para engine manufacturer termasuk juga terkait dengan biaya maintenance kepada mereka. Itu semakin meningkat dari tahun ke tahun Pak Pahala. Itu tentunya salah satu. Leasing, harga, maintenance dan lain sebagainya semua. Kalau dari sisi pesawat sendiri tentunya dengan tadi kan saya sampaikan ada potensinya beberapa pesawat ini memang akan datang di kita dan juga mungkin buat CityLink juga akan datang juga. Tentunya ini memiliki potensi untuk meningkat di depannya. Tapi ini yang memang kita perlu atur, kita perlu bicarakan dengan mereka bagaimana memang kita melakukan optimalisasi. Termasuk juga misalnya kalau kita bicara pesawat yang di belakang kita ini, pesawat bombardier CRC 1000 ini. Bagaimana memang kita bisa melakukan optimalisasi dari pesawat ini, bicara juga dengan mereka bagaimana hal-hal apa yang sebetulnya kita bisa lakukan. Begitu juga dengan beberapa lesor tentunya ada beberapa hal, meskipun biayanya tidak meningkat tetapi salah satu yang kita harus upayakan bahwa bagaimana biayanya itu bisa kita turunkan. Jadi ke depan harusnya ada bagaimana targetnya untuk kembali meningkatkan ya laba yang didapat. Apakah ada target-target tertentu? Iya tentunya iya, tentunya kita memang berharap bahwa bagaimana dari sisi operasional Garuda Indonesia ini bisa kembali. Kalau misalnya dalam tiga bulan kemarin itu kita memang masih belum memperoleh laba. Tetapi saya lihat ya dalam tiga bulan berikutnya itu April, Mei, dan Juni. Memang kalau kita lihat tiga bulan pertama atau triwulan pertama itu selalu menjadi triwulan yang menantang buat industri airlines. Karena biasanya traffic itu juga belum terlalu tinggi di tiga bulan pertama Januari, Februari, Maret. Tetapi kalau kita lihat April, Mei, Juni dari sisi kinerja operasional itu sudah sangat jauh membaik. Jadi kalau kita lihat meskipun ada seasonality juga di situ, nah tinggal kita jaga terus bagaimana momentum yang sudah cukup baik ini dalam tiga bulan terakhir ini terus kita perbaiki. Kalau saya sih cukup yakin ya terutama juga karena di triwulan ketiga itu ada season haji, kemudian di triwulan keempat juga ada masa peak season khususnya adalah di bulan Desember. Saya yakin di secara triwulan, triwulan ketiga dan triwulan keempat itu mudah-mudahan kalau misalnya kita jaga terus momentum yang ada baik itu dari sisi bagaimana kita mengoptimalisasikan revenue kita dan bagaimana juga kita menjaga biaya kita tadi. Tapi memang di industri airline ini, Desi yang saya perhatikan juga yang saya juga melalui proses belajar saya yang saya lakukan di sini, kita banyak tergantung juga kepada pihak-pihak ketiga lainnya. Itu kan kinerja kita misalnya. Kalau kita mau jaga, salah satu hal yang memang membedakan kita misalnya di Garuda dibandingkan dengan produk yang dimiliki pesaing kita adalah bagaimana kita menjaga kualitas produk kita. Salah satunya adalah mengenai kualitas on time performance. Tapi kalau misalnya bandaranya sangat sibuk dan lain sebagainya, ini sering sekali kita alami. Ini yang memang kita harus berupaya untuk kerjasama, kemudian kita meningkatkan koordinasi juga dengan pihak-pihak lainnya, termasuk juga kalau kita kenal sebagai 3A. Nah itu kan ada airline, kemudian juga ada air traffic control dan juga airport ya. Jadi yang mengoperasikan air traffic control dan juga airport, ini sangat menentukan juga kinerjanya kita. Di dalam biaya sendiri bukan hanya tergantung kita, tergantung juga kepada supplier up-tour gitu misalnya. Nah ini up-tour kalau tidak salah kan harganya juga salah satu komponen yang terbesar ya. Betul, dan ini memang yang juga sangat mempengaruhi kita di Garuda Indonesia. Kalau kita lihat, memang biaya operasional di Triwulan pertama kemarin itu bertumbuh sampai dengan sebesar 21 persen. Karena memang biaya operasionalnya kita itu di luar biaya overhead ya, maksudnya untuk biaya di Garuda Indonesia. Tapi ada? 47 persen itu tergantung kepada biaya up-tour. Dan biaya up-tour ini dalam satu tahun yang terakhir itu meningkat kurang lebih 30 sampai dengan 30 persen. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dikontrol, kan? Tidak di dalam kontrolnya kita, tetapi sesuatu yang sebetulnya bisa kita bicarakan juga kepada supplier up-tour dalam hal ini yang memang untuk domestik ini yang masih menjadi pihak satu-satunya yang men-supply kita adalah pertamina. Saya rasa memang ke depannya kita perlu juga bicara dengan mereka. Selain itu apa upaya-upaya untuk memangkas lah biaya-biaya yang mungkin selama ini ternyata tidak efisien dan di luar ya biaya operasional. Karena kan ya cukup banyak lah komponen yang kalau kita lihat apalagi ini sebagai flag carrier, full service dan lain sebagainya masih mau tidak mau bersaing dengan low cost ya, yang akan jauh lebih mudah memangkas. Betul, betul. Memang kita harus melihat ini memang dari market to market ya. Di sini kita tidak bisa potong semuanya, gitu kan, biaya kita. Apalagi memang di industri airlines ini yang namanya safety itu kan memang nomor satu. Jadi kita mendahulukan dan memastikan juga bahwa seluruh upaya kita untuk melakukan efisiensi ini tanpa mengorbankan safety dong. Iya kan, karena nomor satu orang ya harus sampai ke tempatnya dan sampai dengan selama. Itu sudah bisa ditawar. Itu sudah tidak bisa ditawar kalau buat kita di Garuda. Dan ini yang juga insya Allah sampai dengan saat ini juga bisa membedakan kita dan track record kita juga dari sisi bagaimana kita menjaga safety ini termasuk yang terbaik lah di kawasan bahkan di Asia Tenggara ya. Dan ini memang ke depannya kalau kita bicara mengenai efisiensi satu hal yang ya tadi itu kita bicara mengenai yang paling besar-besarnya dulu dah. Kalau kita bicara kalau tadi kan yang 30% sampai 35% biaya kita itu terkait dengan biaya aircraft dan juga bagaimana segala perangkatnya termasuk engine tadi. Jadi yang inilah yang memang menjadi prioritas kita yang pertama. Yang kedua ya tentunya biaya yang lain adalah fuel ya, bagaimana kita memang bicara dengan... Dan juga mungkin SDM kan, SDM apakah ada ini merupakan salah satu komponen atau bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas? Iya, saya rasa mungkin kalau SDM fokusnya kita ke depannya adalah bagaimana memang kita membangun produktivitas dan juga membangun fokus pada kinerja. Iya, profesionalitas ya. Iya, bagaimana semua orang memang harus punya target yang jelas, bagaimana kita membangun fokus pada kinerja. Nah, ini yang itu arahnya semua orang harus punya key performance indicator. Kita juga bangun misalnya setiap bulan kita harus tahu bagaimana kita melakukan review atas kinerja. Nah, di Garuda ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari sisi operational excellence itu kan sudah baik. Dari sisi pengalaman penumpang customer sudah cukup baik juga ya. Kita buktinya bisa dapat award untung. The best cabin crew selama 4 tahun berturut-turut. Dari sisi operational excellence saya bilang ya tadi kita memang masih ada ruang untuk perbaikan. Tapi mudah terus kita bisa jaga. Tapi bagaimana semua ini juga bisa trickle down, bisa menghasilkan kinerja keuangan yang baik juga. Nah, ini yang tentunya. Ujung-ujungnya harus itu. Harus seperti itu. Makanya ini PR seorang dirut yang baru ya. Apalagi backgroundnya itu dari keuangan ya, perbankan. Jadi diharapkan ini cash machine. Kita harapkan paling enggak seperti itulah bagaimana kita meramu menjaga operational excellence-nya ini juga tetap bisa terjaga dengan baik. Customer experience jangan karena kita mau misalnya kembali kepada laba. Tapi kan ada cara kita melakukan smart spending yang lebih baik. Bagaimana kita lihat market to market itu apakah memang semua market membutuhkan misalnya contohnya kalau kita bicara mengenai in-flight services gitu ya. Tentunya kita enggak bisa lakukan potong semuanya seperti apa. Tapi kita tentunya bisa punya lihat market by market itu bagaimana. Bagaimana kualitas pelayanan ataupun produk kita dibandingkan dengan yang lain dan apakah memang masih ada ruang-ruang buat kita untuk melakukan perbaikan. Baik, tadi Pak Hala juga mengatakan salah satu kerugian itu adalah melayani destinasi atau router-router baru. Kita lihat sebenarnya yang router-router baru ini lebih banyak ke timur ya. Biasanya kan jumlah penumpang dan permintaannya dan lain sebagainya ini tidak sebanyak yang router-router gemuk. Dan juga yang ke Eropa. Nah Eropa kan kompetisinya sudah dengan maskapai internasional. Nah bagaimana menyiasati supaya servis ini tetap ada? Karena kalau tidak kan rugi kan juga. Kita justru harus hadir di situ. Tapi supaya tidak rugilah dengan adanya router-router ini. Kembali lagi yang saya sampaikan tadi adalah yang pertama itu kita memang harus lihat market to market. Setiap market, setiap rute mungkin solusinya beda satu dengan lainnya. Contohnya apa yang bisa kita perbaiki? Ada salah satu rute internasional kita yang memang sudah memiliki load factor yang cukup baik misalnya. Di Eropa misalnya. Ke London misalnya. Amsterdam misalnya. Amsterdam itu sudah punya tingkat load yang cukup baik gitu loh buat kita. Nah mungkin di situ ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mengoptimalkan revenue-nya Garuda Indonesia. Nah ini yang memang satu hal yang kita lihat. Solusi atau perbaikannya untuk satu rute dibandingkan dengan yang lain itu nggak sama. Ada juga mungkin rute-rute tertentu yang harus kita lakukan. Ya udah memang kita udah lakukan operasionalisasi secara cukup lama dan memang kelihatannya akan sangat sulit buat kita untuk mengoptimalkan revenue kita di sana. Ya mau nggak mau mungkin untuk rute-rute tersebut harus kita kurangi gitu kan. London misalnya mungkin salah satu memang rute yang kita lihat bagaimana secara internasional itu ada nggak yang kita bisa lakukan di sini. Artinya kalau kita lihat dari sisi konektivitas misalnya. Karena kan kalau yang kita bicara mengenai rute internasional kita nggak bicara mengenai satu poin ke poin lainnya. Bagaimana memang kita bisa memperbaiki konektivitas sehingga pesawat itu sekali penerbangan itu bisa diisi melalui penerbangan-penerbangan lain yang konek ataupun yang menyambungkan. Misalnya lewat Timur Tengah kan biasanya kita. Atau misalnya contohnya London itu sebetulnya ide awalnya adalah bagaimana kita menyambung dari Eropa langsung ke Australia. Karena kalau kita lihat jumlah penumpang yang terbang dari London ke misalnya Australia, dari UK ke Australia itu setiap harinya ada 4.000 penumpang. Tapi karena memang mungkin selama ini waktu yang dibutuhkan untuk penumpang yang akan terbang dari London ke Australia itu butuh menunggu sampai dengan 7 jam. Ya udah pasti produk kita nggak kompetitif dibandingkan dengan orang lain. Nah ini yang memang kedepannya... Apalagi karena tetangga kita canggih ya biasanya orang menggunakan Singapura sebagai hub. Sehingga ya kalau misalnya nanti ada Jakarta lagi mungkin di situ kita tidak bisa terlalu bersaing. Memang yang namanya canggih itu sekarang sebagai sebuah hub ini kan juga berkurang. Karena terbangunnya hub-hub di tempat lain khususnya adalah kalau kita bicara traffic ya hub di timur tengah misalnya atau pembangunan hub lain di kawasan Asia Tenggara lainnya. Sementara Indonesia sendiri sebetulnya itu punya potensi untuk menjadi hub antara Eropa dengan Australia atau Australia dengan North Asia. Tapi bagaimana karena memang ini kan bisnis yang sangat kompetitif dan saya lihat juga negara-negara lain ya industri-nya juga mereka lumayan seret kan ya. Karena margin-nya itu sangat tipis. Bagaimana dengan code sharing dengan khususnya dengan untuk rute-rute yang jarak jauh itu potensinya seperti apa? Saya rasa kembali lagi tapi memang yang namanya kita di airlines tidak bisa kita optimalkan secara sendiri. Harus membangun ekosistemnya ini harus mendukung kita. Itu kan itu yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita mau punya airlines yang memang kompetitif gak bisa hanya dibangun hanya oleh Garuda aja. Harus juga dibantu oleh ekosistem yang lain. Tadi kita bicara mengenai airport, tadi kita bicara mengenai air traffic control, kita bicara mengenai supplier daripada after, kita bicara mengenai lessor juga seperti apa, kita bicara mengenai aircraft manufacturer itu seperti apa. Dan semuanya ini memang harus dan kita sendiri harus punya rute-rute yang jelas, kompetitif, yang karyawan yang produktif. Tapi ini yang saya ingin tekankan sekali lagi, gak mungkin di Indonesia punya flag carrier yang kompetitif yang hanya jalan sendiri. Tadi kita juga bicara mengenai yang namanya international routes itu udah harus yang namanya kita kerjasama dengan aliansi dengan airlines lainnya. Harus punya konektivitas yang bagus, harus punya baik itu konektivitas internasional maupun domestik. Saya kasih contoh misalnya, konektivitas internasional kita sampai dengan saat ini itu hanya kurang lebih sebesar 1%. Hanya 1% penumpang internasional ke internasional. Nah, kita kalau mau memang membangun Indonesia sebagai salah satu hub, mungkin gak bisa hub untuk semua tempat ya. Karena memang posisi kita secara alami memang ada agak sedikit di bawah dibandingkan dengan hub-hub lain yang mungkin agak lebih di atas. Tapi paling gak, Eropa dengan Australia ini salah satu potensi yang tentunya kedepannya perlu kita bangun. Apalagi kan traffic kan jumlah penumpang internasional kan semakin lama semakin meningkat. Ini bisa gak dengan cara ini meningkatkan justru jumlah penumpang yang selama ini kan lumayan lah cukup banyak. Tapi bagaimana meningkatkannya lebih tinggi lagi? Kalau tidak salah Pak Halam memiliki target meningkatkan 6-7% ya penumpang setiap tahun? Kita sebetulnya dari sisi jumlah penumpang saat ini ya masih tumbuh tapi ya di kisaran 5%an lah saat ini gitu kan. Tapi ya itu saya sampaikan tadi, kalau kita kedepannya itu memang harus fokus kepada yang pertama domestik bagaimana kita bisa menserve market domestik yang memang kedepannya akan semakin lama perlu kita dorong untuk bisa mengembangkan CityLink sebagai airlines-nya kita yang memang mensupport untuk low cost market ini. Karena pengembangan yang paling tinggi kedepannya adalah bagaimana kita mengembangkan untuk low cost market ini. Karena jumlah penumpang nanti yang akan bergabung dan akan menjadi servable market buat kita itu yang pertama-tama adalah ya memang lebih merupakan low cost market ini. Dan kedepannya juga jumlahnya akan semakin meningkat. Kedepannya yang namanya middle income population di Indonesia ini udah pasti kan akan meningkat. Tapi ya memang mereka pada waktu mereka menjadi market yang memang akan mulai terbang ya mereka akan mulai terbang dengan mencari low cost carrier. Sementara itu kan banyak sekali kan kompetisinya. Betul. Nah kita di Garuda Indonesia tentunya punya CityLink. Nah ini yang memang kedepannya pertumbuhannya yang ada di sana itu yang perlu. Ini berapa persen dari pendapatan Garuda secara seluruhan yang didapatkan dari CityLink? Kalau dengan saat ini market share-nya CityLink ini kan kurang lebih antara 9 sampai dengan 10 persen ya. Ini memang kedepannya perlu kita tingkatkan terus. Bagaimana CityLink ini kedepannya market share mereka dan ini memang sebuah tren yang kita nggak bisa hindarkan. Ya kita di dalam pun harus terus bicara dan harus terus meyakini bahwa eh antara Garuda dengan CityLink ini bukan sesuatu yang berkompetisi. Memang mau nggak mau dengan realitas market yang ada kita memang harus men-serve melayani market di Indonesia ini dengan cara menumbuhkan lebih tinggi market di CityLink ini. Itu juga kita akan bisa lebih kompetitif juga dan posisinya. Dan marketnya ya marketnya tuh ada lah. Kalau dari segi jumlah armada yang dimiliki ini menurut Pak Hala apalagi nanti kedepan ingin meningkatkan jumlah penumpang dan lain sebagainya. Cukup atau masih punya cita-cita untuk membeli leasing lagi? Apalagi kan sekarang sudah ada beberapa yang baru ya yang wide body. Iya ya ya kita memang kedepannya itu punya kita punya sekarang kan sekitar seratus delapan puluh sembilan. Dan yang wide body tiga puluhan. Baik itu di Garuda maupun di CityLink kita punya tiga puluh pesawat yang wide body sampai dengan saat ini. Dan memang kedepannya salah satunya yang kita perlu lakukan adalah bagaimana tumbuh dari sisi jumlah pesawat. Tetapi ya tadi saya sampaikan karena memang pertumbuhannya akan lebih banyak di CityLink. Ya kedepannya jumlah aircraft yang akan tumbuh itu terutama adalah di CityLink juga. Nah ini yang memang nanti saat dalam dua sampai dengan tiga tahun total fleet kita yang saat ini sekitar 189 akan meningkat dari itu ke jumlah kurang lebih di 235an. Wow lumayan ya cukup signifikan ya. Cukup signifikan jumlahnya. Nah ini yang memang kedepannya perlu kita jaga bagaimana mengoptimalkan pesawat ini sehingga mereka bisa terbang ke destinasi-destinasi yang memang bisa melakukan optimalisasi. Nah selain itu kan kargo itu juga penting ya Pak. Ini bagaimana bisa dioptimalkan atau bahkan meningkatkan jumlah penerbangan untuk kargo? Iya selama ini memang fokusnya kita di Garuda Indonesia adalah mengoptimalkan beli kargo. Jadi artinya bukan kita menerbangkan pesawat khusus dengan menggunakan freighters untuk bisnis kargo ini. Tetapi adalah mengoptimalkan beli kargo yang ada yang jadi kita terbang ke satu destinasi kemudian kita isi juga selain dengan mengisi bagasi penumpang juga dengan kargo yang kita miliki. Nah ini yang kedepannya bagaimana kita melakukan pengembangan itu. Tentunya kita juga mengoptimalkan dari sisi yield jenis komoditas memang yang memiliki yield yang lebih baik karena bagaimana beli kargo kita itu juga terbatas. Tentunya bagaimana kita bisa tunggu kedepannya adalah dengan menerbangkan kargo yang memang memiliki revenue per tonnya atau per kilogramnya itu bisa lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah ini yang pertumbuhannya itu kedepannya seperti itu dan tadi kita bicara mengenai bagaimana kita mengintegrasikan antara Garuda dengan CityLink karena otomatis produksi itu atau jumlah pesawat yang dimiliki itu makin lama nanti akan lebih besar lagi yang dimiliki oleh CityLink. Jadi bagaimana kita bersama-sama mengintegrasikan bersinergi untuk bisa melayani para customer kita. Tantangan terbesar apa ya sebagai produk-produk ini kan kalau kita pengguna ingin misalnya pelayanannya bagus, on time, kalau memang full service makanannya juga enak dan cabin crewnya juga ramah dan lain sebagainya. Ini ini tantangan terbesar selama ini apa karena sering sekali kita ya harus lama menunggu sudah masuk pesawat tapi setengah jam kemudian baru take off. Jadi saya sampaikan juga kalau tadi dari sisi operational excellence dan juga dari customer experience itu kita kan ya sudah cukup baik lah kalau saya lihat. Tapi ini kan harus dimaintain. Tapi kita harus jaga, harus maintain dan tadi itu dengan meningkatkan, meningkatnya traffic yang ada ya baik itu traffic orang dan juga traffic pesawat bagaimana memang kita bisa menjaga kalau tadi Mbak Desi bicara mengenai on time performance tentunya kita harus tadi. Pertama memang kerjasama juga dengan pihak operator bandara dan juga air traffic controller bagaimana memang kita bisa menjaga semua ini karena ya yang namanya pengaturan slot dan bagaimana pengaturan bandara bagaimana kecukupan daripada infrastruktur yang ada itu akan banyak tergantung kepada mereka-mereka juga. Selain daripada kita juga tentunya melakukan fokus kepada hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentunya adalah terus jaga yang namanya kualitas pelayanan kita. Masih banyak saya rasa bagaimana kita perlu untuk melakukan kualitas pelayanan kita. Ketiga tentunya juga memperbaiki produk kita. Terus lakukan perbaikan produk. Dan produk kalau di airline itu apa ya? Produk itu ya gabungan antara pelayanan, kemudian juga rute tentunya dan juga bagaimana kita schedule itu juga satu hal yang basic produk kita juga harus kompetitif gitu kan. Dan konektifitas. At the end of the day orang itu sekarang kalau kita lihat nggak cuma mau sampai satu poin ke poin lain. Kita harus selalu lihat bahwa yang namanya air traveling itu bukan hanya kita travel dari titik satu ke titik lainnya tapi konektifitas juga akan sangat. Dan juga mungkin ada paket-paket misalnya ada hotelnya juga di situ yang bisa menjadi bagian dari service yang disiapkan, ada transportasi antar jemput dan lain sebagainya. Saya rasa yang lain yang juga menjadi faktor yang cukup penting juga kalau kita bicara mengenai penumpang. Ya tentunya juga kalau kita khususnya bicara mengenai full service carrier dan mungkin hal ini bukan menjadi satu hal yang penting buat low cost carrier adalah dari sisi bagaimana kita mengembangkan loyalty program gitu. Bagaimana kita mengoptimalkan yang namanya para customer dan juga penumpang kita. Experience itu penting ya. Pengalaman. Iya penting sekali bahwa experience mereka baik itu mulai dari mereka melakukan booking daripada tiket lalu kemudian melakukan check-in dari mereka melalui naik pesawat kemudian turun. Ini experience mereka sebagai penumpang M2N itu memang harus selalu kita jaga dan kita harus punya orang kan naik Garuda membayar premiumnya Garuda itu karena memang customer experience-nya itu. Mulai dari semuanya tadi ya loyalty program lalu kemudian juga penyamanan booking tiket all the way sampai dengan mereka sampai ke rumah. Nah ini semua yang hal-hal yang tentunya harus kita bisa package harus kita bisa kemas dengan baik. Nah dengan adanya terminal 3 yang ultimately ini sangat membantu Pak Hala dengan punya terminal sendiri. Jadi ini terasa meningkatkan jumlah penumpang yang mau terbang dengan Garuda? Iya. Saya rasa memang terminal 3 ini kalau kita lihat dari sisi fasilitas dan juga tadi kalau kita bicara mengenai customer experience itu tentunya jauh lebih baik dibandingkan dengan terminal 2. Tapi ya bagaimana tentunya kedepannya kita bersama-sama juga dengan operator bandara dalam hal ini adalah AP2 terus bisa mengembangkan ini. Karena memang saat ini kan baru sebagian saja yang dioperasionalisasikan. Dan masih banyak harus diperbaiki. Masih banyak kedepannya kita harus bisa perbaiki dan sama-sama kita lakukan itu. Contohnya misalnya pada waktu pertama kali dibuka itu kan untuk domestik hanya untuk mengoperasikan itu kurang lebih sekitar 6 gate aja gitu kan. Tapi setelah itu kita saat ini juga sudah mulai mengoperasikan pier 1 daripada bandara tersebut. Ada tambahan kurang lebih sekitar 4 gate juga di sana. Nah nanti kedepannya juga ada tambahan 7 lagi. Jadi pengembangannya ini yang saya rasa kita sangat berharap sekali untuk bisa bekerja sama dengan pihak AP2. Jadi memang sinergi antara kita dengan AP2 ini tentunya merupakan salah satu. Dan juga tentunya AP1 ya kalau kita bicara mengenai. Harus terus ya berkomunikasi. Kita juga bergembira sekali juga sekarang karena kita sama-sama punya yang namanya KPI yang sama gitu kan. Supaya memang apa yang menjadi tujuan kita tentunya menjadi tujuannya juga dari AP1. Jadi satu tentunya ini juga gak terlepas dari arahan dari kementerian dan BUMN dan juga berhubungan bagaimana kita terus bisa melakukan yang namanya sinergi BUMN yang mengoperasikan ini sehingga fasilitas dan juga layanan kepada para penumpang ini bisa terus bisa kita tingkat. Apakah Anda kan masih relatif baru ya dalam menjabat udah lama di perbankan. Nah ini waktu dipilih dan akhirnya menerima ya jabatan ini. Ini kan sebelumnya kan belum selesai lah ini sebenarnya kan tugas dirut sebelumnya. Sehingga ada pasti ada harapan ataupun ada tuntutan yang khusus yang dibebankan di pundak Anda. Kira-kira apa pesan dari Presiden ataupun Menteri BUMN yang mau tidak mau oke 12 bulan dari sekarang. Awas kalau tidak. Itu saya rasa kalau dari menangkap apa yang disampaikan pemegang saham ya. Yang pertama tentunya memperbaiki kinerja keuangan. Yang pertama itu tentunya adalah jaga kualitas layanan kepada masyarakat tentunya. Yang kedua itu adalah menjaga juga supaya kita bisa memperbaiki kinerja keuangan ke depannya. Karena memang dalam 3 bulan yang pertama kondisinya belum optimal ya dari sisi keuangan. Tapi ini yang dari pemegang saham sangat menyampaikan harus melihat bagaimana kinerja dalam kinerja operasional lah khususnya. Kedepannya ini bisa terus membaik. Yang ketiga tentunya adalah dari sisi tadi kalau kita bicara mengenai efisiensi operasional. Khususnya adalah yang terkait dengan pengadaan-pengadaan dan juga menjaga good governance yang ada di Garuda. Ini yang memang dari pihak pemegang saham mulai dari Pak Presiden dan juga Menteri itu sangat menyampaikan harus. Nah tantangan terberat yang Anda alami selama ini kan bisnis aviasi ini sangat berbeda ya misalnya dari bisnis perbankan ya dengan begitu rumitnya lah istilahnya. Disini harus paham pesawat jenisnya dan lain sebagainya. Nah ini apa yang paling menantang, tersulit yang membuat Anda mungkin susah tidur dalam menjalankan semua perbaikan-perbaikan ini? Saya rasa yang paling susah tidur itu adalah bagaimana kita memastikan memang tadi saya bilang 30-40% itu di luar kendalinya kita Mbak Desi. Jadi ya satu doa yang banyak itu harus gitu kan. Karena ya kalau udah bicara mengenai sesuatu yang di luar kendali kita itu hanya yang di atas lah yang bisa menentukan itu kan masalah. Nah dan yang paling utama balik lagi kalau kita lihat dari semua airlines yang ada di dunia ini mereka tuh sebetulnya yang apa ya ya tentunya masalah mengenai bagaimana mereka menentukan rute-rute itu penting sekali. Tapi kalau kita lihat airlines-airlines yang gagal itu bukan masalah itu, bagaimana menjaga masalah safety. Tapi sempat culture shock juga karena pastikan budaya kerjanya kan juga beda. Atau apa kira-kira yang Anda lihat perlu diperbaiki dari budaya kerja dan lain sebagainya. Kan pasti orang perbankan kan beda sekali nih. Mereka punya KPI-nya jelas, targetnya jelas. Iya itu yang saya bilang bagaimana kita translate dari sesuatu yang operational excellence. Orang tuh bagaimana bisa merasakan bahwa eh saya ngelakuin ini translate itu apa dalam hal kinerja keuangan perusahaan dan kita. Gitu kan, itu yang saya rasa kita perlu terus bangun perlu terus bicara. Contohnya misalnya, eh yang namanya OTP atau on-time performance kita itu produk ataupun fitur produk yang memang kita harus jual ke depannya ya itulah. Iya. Bahwa itu yang ngebedain kita, yang membedakan kita dibandingkan dengan airlines lain itu adalah bagaimana kita membangun itu. Safety juga mudah-mudahan itu juga sesuatu yang memang membangun. Nah tapi ini kan sesuatu yang memang harus di translate. Kalau kita lakukan ini kita disiplin mengenai ini ayo lho kita ini. Atau misalnya translate bahwa aduh costnya posisinya kita dibandingkan dengan yang lain itu seperti apa. Nah apa inisiatif upaya kita untuk bisa sampai kepada posisi biaya yang mungkin ya nggak usah sama banget kan dengan yang lain. Tapi ya deket-deket lah kesana. Ini yang saya rasa translating untuk ini. Sementara image kan harus dijaga. Image juga harus kita bisa jaga ya. Saya rasa salah satunya adalah komunikasi, komunikasi, komunikasi gitu ya. Bagaimana dengan tim? Apakah mungkin awal ada resistensi? Alhamdulillah. Ini wah bosnya diganti lagi, ini apa lagi? Iya, iya. Saya rasa yang paling penting adalah komunikasi ya. Bahwa kita sampaikan kepada mereka. Ini lho, sebenarnya ini kondisinya seperti ini. Kita punya pilihan bagaimana kita bisa terus untuk dorong terus untuk bangun ini semua gitu kan. Dan ini yang saya rasa jadi tugasnya kita semua tentunya di direksinya di Garuda ya. Tapi optimis. Tentunya adalah kepada saya juga adalah bagaimana kita bangun ini semua. Sampai ke level yang paling operasional sekalipun. Saya sih kalau saya bilang tadi optimis sekali ya. Karena satu, marketnya ini kan besar sekali. Baik itu market domestik maupun market yang internasional. Saya bicara mengenai, belum banyak bicara mengenai market internasional. Tapi kalau kita bicara misalnya penumpang internasional kita tumbuh lebih dari 20% secara tahunan. Ini tentunya merupakan satu potensi yang saya rasa ke depannya sebagai full service carrier. Buat Garuda ini salah satu yang memang kita harus kejar ke depannya. Jadi kalau itu baru satu hal. Dari sisi branding, dari sisi bagaimana orang itu top of mindnya itu bagaimanapun. Kalau bicara mengenai airlines. Kalau kita mau pakai survei apapun sampai dengan saat ini. Tetap yang namanya airlines itu orang mikirnya Garuda Indonesia gitu kan. Dan kita blessed juga kita beruntung sekali punya nama yang namanya Garuda Indonesia. Apalagi kabin gurunya kan sekarang kan terkenal ramah-ramah. Dan ini sesuatu yang saya tuh. Ini langka loh sekarang di bisnis. Sudah bisa mewarisi lah. Kalau saya bilang ya apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu. Jadi yang namanya perubahan yang kita lakukan di Garuda Indonesia itu. Saya tiap kali ketemu sama airlines lain. Memang perubahan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya ini udah luar biasa sekali. Bisa sampai ke posisinya. Tapi kan memang ada hal-hal operasional. Kemudian tadi costing yang memang ya harus kita perbaikin ke depannya. Nah ini yang memang jadi tantangan. Nah ini kita lakukan aja. Dan juga memastikan bahwa ya pejabat negara khususnya mereka kalau keluar negeri ya harusnya diharuskan menggunakan Garuda. Ya jangan justru. Setuju sekali. Seribu persen. Kalau perlu dijadikan bagian dari kewajiban ya. Kalau saya salah satunya kedepannya yang ini saya bilang ya kalau kita kan kemarin saya Indonesia saya Pancasila. Iya. Harusnya tuh saya Indonesia saya Garuda. Iya. Tapi terbang langsung dengan. Harus ada dong di sininya. Maskapai lain kan gak lucu. Aduh bangga gak kamu kalau misalnya terbang ke negara. Dan kita udah punya rute udah cukup banyak. Kalau mau ke Eropa kita punya London, kita punya Amsterdam. Mau ke China pun kita udah terbang ke tiga kota. Misalnya mau ke Jepang pun seperti itu. Singapura, Bangkok, Malaysia, India pun kita udah punya rute. Hong Kong udah pasti ke bawah juga yang namanya Melbourne dan Sydney. Jadi gak ada alasan untuk menggunakan SQ. Gak ada alasan. Apalagi SQ aduh. Gak boleh sebut nama website. Ya tapi saya lihat kan ini masih kurang ya kesadaran untuk bagi. Sangat. Khususnya bagi para pejabat ya. Sangat kurang. Padahal. Ya bukan saya gak ngomongin jabatan SQ. Maksudnya mbak ada sih. Tapi semua. 240 juta yang bisa terbang. Paling gak mungkin sekitar 150 sampai dengan 200 juta. Saya rasa harusnya dibangun. Apa ya. Rasa bangga ya. Bahwa kita tuh punya. Saya kemarin diceritain orang. Aduh. Di saat negara-negara lain itu para penerbangnya itu belum penerbang. Apa ya. Dari bang saya sendiri. Kita tuh udah punya. Gitu loh. Nah sekarang juga seperti itu. Saya rasa. Dan saya lihat juga negara-negara lain. Kalau misalnya mereka pejabat atau pegawai negeri. harus terbang dengan flag carrier yang negaranya sendiri. Insya Allah. Jadi ada keharusan. Ada keharusan seperti itu. Mudah-mudahan ini ditonton. Iya. Dan saya rasa. Ya. Apa ya. Ya. Bukan diwajibkan ya. Di himbau lah. Paling enggak. Bagaimana. Cukup hands on Pak Pahala. Pemimpin semacam apa. Lebih ke. Apa ya. Belusukan. Atau. Mungkin kalau belusukan perlu. Mesul perlu perbaikan. Atau bottom line. Ya. Pasti. Perlu balance ya. Dua-duanya. Tapi saya sih. Berusaha untuk terus tahu. Terus belajar. Mengenai hal-hal yang. Paling detail sekalipun. Ya tadi. Mbak Desi bicara. Yang namanya. Operasinya. Airlines ini kan. Memang. Sangat kompleks. Ya. Mulai dari. Operasi. Flight operations. Maintenance-nya. Itu seperti apa. Mengatur. Bagaimana penerbangannya. Sampai dengan. Tapi saya sih. Apa ya. Saya rasa. Kita perlu punya. Kerendahan hati. Untuk bisa belajar. Ya. Saya syukur. Alhamdulillah. Orang juga paham disini. Oh. Kayak gitunya. Gak ngerti. Gak ngerti. Tapi awal-awal pasti agak shock ya. Karena kalau perbankan kan. Biasanya yang pasti. Money in. Money out. Terus kemudian. Lapornya hitam lah. Semuanya. Di sini. Faktor lain-lainnya. Faktor yang. Luar biasa banyak. Ya. Perlu banyak interaksi. Ya. Interaksi dengan banyak orang. Saya datang ke. Unit-unit kerja. Gitu kan. Untuk bisa. Paham. Sebetulnya. Ini bagaimana kita bisa. Ya. Ini lagi ngapain sih sebenarnya. Sebetulnya. Jadi. Saya rasa. Kedepannya. Itu satu hal yang. Kita perlu lakukan. Bagaimana kita. Terus belajar. Terus lihat. Opportunity-nya. Untuk perbaikan. Untuk bisa. Naikkan. Ini banyak sekali ya. Saya rasa ya. Dan ini yang. Saya rasa. Kita. Kedepannya. Kita sama-sama. 9 ribu. Karyawan-karyawan. Kita di Garuda. Dan. Saya rasa. Kuncinya. Satu. Di satu sisi. Bagaimana kita bisa. Memotivasi mereka. Kedua. Bisa. Bisa dengarkan mereka juga. Tapi. Bisa men-challenge mereka juga. Ayo. Coba lihat di sini. Coba lihat di sini. Coba lihat ini. Gimana caranya kita improve. Nah. Itu mungkin. Tiga hal yang. Saya rasa kita. Dan. Bisa. Terus. Membangun. Keinginan mereka. Juga untuk bisa. Ya. Saya. Dan saya rasa. Saya. Beruntung juga. Tim di Garuda ini. Sebetulnya. Sudah punya. Satu. Kebanggaan tersendiri. Yang mengenai. Airline nya. Kita ini. Gitu kan. Bahkan. Saya. Saya nggak tahu. Lagu. Garuda. Tempain. Tim song. Itu tahu nggak. Itu judulnya. Memang kebanggaan. Gitu. Jadi. Ini yang saya rasa. Di satu sisi. Tapi. Kita harus punya kebanggaan. Tapi. Di sisi yang lain. Kita. Jangan sampai. Kita memang punya. Kompleisen lah. Bangganya itu. Kita harus. Terus. Bahwa. Karena kita bangga. Kita harus. Bisa lihat. Oh. Ini yang terus. Kedepannya harus. Baik. Terima kasih banyak Pak Pahala. Sukses terus. Nanti kita lihat. Amin. Tagih janjinya. Pasti. Shareholdernya juga sekarang. Melihat ini. Bagaimana. Kinerja Garuda. Karena memang. Ini. Namanya Garuda Indonesia. Ini. Bagian dari sejarah. Republik. Ini sebuah amanat. Namanya Garuda Indonesia. Tapi itu saya bilang. Saya Indonesia. Saya Garuda. Semua orang tuh harus. Punya. Seperti itu. Itu. Diwajibkan. Terima kasih sekali lagi. Pak Pahala. Demikian. Insight kali ini. Bersama Direktur Utama Garuda Indonesia. Pak Hala. En. Mansuri. Dan tentu saja. Kita semua juga harus. Ikut mendukung. Ya. Dan berbangga. Kepada Garuda Indonesia. Apalagi kalau kita pergi ke luar negeri. Khususnya bagi para pejabat. Yang memang seharusnya ya. Diharuskan. Atau paling tidak. Memilih menggunakan Garuda Indonesia. Karena nanti. Justru. Akan. Meningkatkan. Ya. Kinerja dan keuntungan. Bagi. Perusahaan. Kebanggaan. Indonesia ini. Demikian. Insight kali ini. CDC Anwar. Jangan lupa. Saksikan Insight. Besok. Dari kong. Jangan lupa. Jangan lupa. Ini tanda. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih.